. Hasil Piala Dunia Babak Penyisihan Grup F, ada pertandingan Kroasia versus Belgia berakhir imbang 0-0. Di pertandingan lain, Kanada kalah 1-2 dari Maroko. Gol Maroko dicetak oleh Nayet Aguert menit 40 melalui gol bunuh diri. Sedangkan gol Maroko dicetak oleh Hakim Ziyech menit ke-4 dan Yosef Nesri menit ke-23. Dari hasil tersebut Maroko dan Kroasia lolos ke babak berikutnya. Sejumlah grup telah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan alias match day ketiga. Sampai dengan pertandingan saat ini, maka sudah ada 12 tim nasional yang memastikan lolos ke-16 besar pada Piala Dunia kali ini. Berikut tim nasional yang sudah lolos yaitu timnas Belanda, timnas Senegal, timnas Inggris, timnas Amerika Serikat, timnas Argentina, timnas Polandia, timnas Maroko, timnas Kroasia, timnas Perancis, timnas Australia, timnas Brazil, dan timnas Portugal. Berikut top skor sementara Piala Dunia Qatar 2022 hingga hari ini. Siapakah pemain jagoan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikut top asis sementara hingga saat ini. Pertandingan selanjutnya, Jumat, 2 Desember 2022. Dari grup A, ada pertandingan antara timnas Jepang versus timnas Spanyol, serta pertandingan antara timnas Costa Rica versus timnas Jerman, yang akan dimainkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Keempat tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Pertandingan selanjutnya, Jumat, 2 Desember 2022. Dari grup H, ada pertandingan antara timnas Korea Selatan versus timnas Portugal, serta pertandingan antara timnas Ghana versus timnas Uruguay, yang akan dimainkan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Timnas Portugal sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya, sementara itu, Korea Selatan, Ghana, dan Uruguay memperebutkan satu tiket, untuk mendampingi Portugal ke babak 16 besar. Pertandingan penutup babak penyisihan grup, match day ketiga, Sabtu, 3 Desember 2022. Dari grup G, ada pertandingan antara timnas Serbia versus timnas Swiss, serta pertandingan antara timnas Cameroon versus timnas Brazil, yang akan dimainkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Timnas Brazil sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya, sementara itu, timnas Swiss, Cameroon dan Serbia memperebutkan satu tiket, untuk mendampingi Brazil ke babak 16 besar. Berikut kami sampaikan kelas men, sementara babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022, sampai dengan hari ini. Dari grup A hingga H. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!